Kementerian Panerbe terima naskah soal CPNS dan PPPK 2023. Kerahasiaan dan keamanan jadi prioritas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Panerbe, bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan serah terima naskah soal seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK, dan Calon Pegawai Negeri Sipil, CPNS, tahun 2023 di Jakarta, Kamis 10 Agustus. Serah terima naskah soal tersebut dilakukan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendik Budristek Ambar Musyarifah kepada Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Kementerian Panerbe Abbasubagja. Serah terima naskah soal juga dihadiri oleh unsur panitia seleksi nasional dari Badan Kepegawaian Negara, BKN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Serah terima naskah soal ini sebagai rangkaian seleksi CASN pada tahun 2023, di mana pemerintah mengadakan seleksi tidak hanya PPPK saja namun juga CPNS. Dalam hal ini, Pansel Nas telah menyiapkan tim terbaik dan tahapan yang ketat dalam penyusunan soal seleksi CASN 2023, kata Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Kementerian Panerbe Abbasubagja. Abba menjelaskan naskah soal yang diserahkan meliputi seleksi kompetensi manajerial, sosial-kultural, dan wawancara bagi PPPK serta seleksi kompetensi dasar bagi CPNS. Penyusunan naskah soal tersebut melibatkan 173 penulis dari 35 perguruan tinggi dan lembaga. Keseluruhan proses penyusunan soal, mulai dari penyusunan kisi-kisi hingga telah bahasa, telah menggunakan sistem pengamanan teknologi yang ketat yang digawangi oleh BSSN serta diawasi oleh Kementerian Panerbe, BKN, BRIN, serta BPKP. Hal ini sangat penting kami lakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan kebocoran soal, tambahnya. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendik Budristek Ambar Musyarifah mengatkan penyusunan kisi-kisi soal dibuat dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan seleksi CSN tahun sebelumnya. Selain itu, Panselnas juga mengelaborasi nilai-nilai ASN berakhlat. Proses ini melibatkan unsur dari Kementerian Pan dan RB, Badan Kepegawaian Negara, BKN, dan para pakar dari Perguruan Tinggi yang didampingi oleh ahli konstruksi soal dari Pusat Asesmen Pendidikan Kemendik Budristek, kata Ambar.